Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Untuk temanya kali ini Sesuai ajalah dengan apa yang nanti terbacakan ya Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini Ada seseorang yang tiba-tiba berubah disini Sehingga membuat seseorang lainnya itu sampai terkaget Mendengar berita dari perubahannya Misalkan disini kamu yang berubah ya Maka dia, orang yang berdealing dengan kamu Yang menghadirkan karmic relationship inilah yang kaget Dengan perubahan yang terjadi di diri kamu Dia kaget dengan apa yang terjadi Dia kok bisa, kamu berperilaku seperti itu Secara tiba-tiba gitu Tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Atau gerak-gerikmu yang akan menjuruh ke arah sana Dengan perubahan yang tiba-tiba itu Dia kaget gitu ya Karena kamu ya tiba-tiba gitu Oke ini, mungkin kenapa kamu Kenapa kamu tiba-tiba berubah Mungkin karena disini kamu pun belum siap Atau mungkin kamu masih ragu tentang relationship ini Ya, tentang hubungan kamu bersama dia Kamu mulai ragu, kamu mulai tidak yakin Untuk terus menjalani hubungan ini bersama dia Kamu, kalau misalkan dia yang tidak berubah Maka kamu lah yang berubah Gitu loh, ya Kamu mungkin mengharapkan dia yang untuk berubah Tapi nyatanya dia tidak pernah berubah Maka dari itu kamu yang mengambil keputusan untuk Baiklah, kalau kamu tidak mau berubah Ya, maksudnya dia tidak mau berubah Maka kamu lah yang berubah Oke, jadi ketika kamu berubah Berarti memang disini kamu sudah ragu terhadap dia Kamu sudah tidak yakin terhadap dia Untuk bisa melanjutkan hubungan ini Ke jenjang yang lebih serius Gitu ya Karena disini aku lihat Kamu sudah muak Kamu sudah capek Selalu dihadapkan pada Situasi karmic relationship Hubungan yang penuh dengan karma Ya, mungkin ini akibat dari si dia Sehingga kamu selalu merasa tertrigger dengan dia Example aja Misalkan dia selalu bolak-balik Selingkuh Selingkuh lagi Selingkuh lagi Selingkuh lagi Sehingga kamu sudah muak Karena sudah berulang kali Diberikan kesempatan Tapi dia terus saja mengulang hal yang sama Selalu selingkuh lagi Selingkuh lagi Jadi ketika kamu saat ini Bersama dia Atau kemarin lah terakhir kali Kamu bersama dia Kamu sudah muak Kamu sudah merasa tertrigger Kamu sudah merasa ada rasa takut Akan sakit hati lagi Akan dihianati lagi Akan diselingkuhi lagi Sehingga kamu memilih untuk Oke Tanpa banyak omong Tanpa banyak gaya Sudah tiba-tiba menghilang Tiba-tiba sudah pergi saja Nggak usah diurusin Karena kamu sudah capek Aku lihat disini Kamu sudah sangat-sangat-sangat terluka Akibat tindakan dia Kamu sudah tertrigger dengan tindakan dia Jadi kalau kamu pun melihat mukanya Itu sudah langsung kepikiran Ada tukang selingkuh Gitu ya Cuman denger Namanya saja Kamu di pikiranmu itu Sudah penuh dengan Aduh perselingkuhan dia Dengan si A dengan si B Dengan si C Kayak gitu Jadi Sudah capek Apalagi disini Sudah ada rasa traumatik Darimu Sampai-sampai Itu ada trigger disini Sampai Ya udah Kalau udah ada trigger Berarti kamu tuh Sudah ada rasa traumatik Gitu ya Jadi kamu tidak mau lagi Menyakiti hatimu Kamu sudah tidak mau lagi Apa ya Musingin dia Bodo amat Dia mau ngapa Mau jungkir balik Mau terjun dari gunung Mau terjun dari mana Terserah Ya Kamu sudah gak peduli Aku lihat disini Kemudian Dari tindakanmu Seperti ini Yang tiba-tiba berubah ini Akhirnya akan ada Suatu komunikasi Dari si dia Untuk menyatakan cinta Kalau gak telepon Ya Pesan Ya Dari si dia Karena ternyata Si dia ini Setelah berpisah dengan kamu Setelah kamu mengambil Keputusan untuk menghindari dia Atau pergi dari dia Dia selalu kepikiran kamu terus Pengen tahu kabar kamu Pengen tahu keadaan kamu Apa yang sedang kamu lakukan Kamu bersama siapa Seperti itu aku lihatnya ya Jadi Dia 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 pengen Selalu mengetahui Keadaan kamu Jadi dia udah gak Gak kuat Gini terus ya Pura-pura Pura-pura gak butuh Pura-pura gak kangen Pura-pura Apa ya Tidak Tidak mau dengan kamu Ya Jadi makanya disini Karena dia sudah capek Ya Sudah capek Dengan perasaan dia Atau pikiran dia Yang selalu tertuju Ke kamu lagi Ke kamu lagi Maka disini Dia akan menghubungi kamu Ya Kalau aku lihat disini Memang kamu sudah tidak mau Mengemberi keputus Eh Memberi Ke Dua aku lupa tadi Bahasanya Memberi Kesempatan Ya Kamu sudah tidak mau Memberikan kesempatan yang kedua Atau mungkin ini Kesempatan yang keberapa ini Gak tahu aku Udah kesekian kalinya deh ya Entah sudah keberapa deh ini Intinya Kamu menginginkan hubungan ini Sudah cukup berakhir Itu Itu keputusan yang kamu pilih ya Kamu memilih untuk Sudah cukup ini berakhir Dan kamu memilih Untuk bertransformasi Dalam hidupmu Kamu ingin bahagia Dengan hidupmu sendiri Kamu ingin bertumbuh Ingin tetap sukses Dalam karirmu Fokus dengan Pencapaian Financemu Seperti itu Ya Kalau aku lihat disini Dan kamu memilih Untuk mengambil resiko Dan peluang Yang ada di depan mata aja Walaupun kamu tahu Meninggalkan dia Pasti ada resikonya Mungkin kamu akan Apa ya Kadang mungkin akan Merasa rindu juga Merasa kepikiran Takut akan Masa depan Takut Gak ada Apa Orang yang suka juga lagi Sama kamu Atau bagaimana Tapi ya mau bagaimana Kamu sudah terlanjur Sakit hati disini Jadi mau resiko Apapun di depan sana Yang akan Menyambutmu Kamu sudah tidak peduli Oke lebih baik Memilih resiko yang Entah gak jelas Sekalian Daripada Dipermainkan Dengan ketidakjelasan Seperti itu Ya Udah gak jelas Dipermainkan pula Lebih baik Mending sekalian Gak jelas sekalian ya Di depan sana Ada resiko Walaupun gak jelas Itu resikonya akan Seperti apa Mendingan seperti itu Sekalian aja Surprise Daripada terus berharap Tapi nyatanya Ini hanya sebuah permainan Itu Kalau kelihatan ya Jadi seperti itu Kamu memilih untuk Let it go Dari dia Pergi dari dia Dan Ya menerima Peluang yang ada Terus itu Mendapatkan resiko Yang entah Akan seperti apa Dan disini ya Ketika kamu sudah Memilih untuk pergi Dia justru malah Menganggap kamu adalah Pantas Menjadi seseorang yang Dia cintai Wow ego sekali ya Ya Dia Memang Ketika kamu Sudah pergi Dari dia Dia menganggap Kamu kayak ini loh Kayak marah gitu loh Ya kamu marah Ya kamu kecewa Gitu ya Tapi jujur Disini dia itu Seperti menamengkan diri Sebenernya Dia gak mau disalahkan Sehingga disini Dia menganggap bahwa Kamu pantas Untuk aku cintai kok Gitu Paham ya Seharusnya kan Seharusnya dia Berfikirannya Kamu pantas Untuk dicintai Oleh Kamu pantas Untuk dicintai Gitu ya Oleh dia Gitu Bukannya kamu pantas Untuk mendapatkan cinta dia Karena disini kan You deserve love Kamu pantas Mendapatkan cintaku Aneh Ya Jadi Kalau aku lihat Gimana ya Intinya gini deh Dari Sekian lamanya Kamu menjalin hubungan Dengan dia Akhirnya dia tersadar Bahwa kamu itu Mampu memberikan Kebahagiaan Kepada dia Kamu itu orang yang Supportive Kamu orang yang Sukses Kamu orang yang Kuat Kamu orang yang Mandiri Kamu orang yang Tahu tujuan Arah Dalam hidupmu Ya Kamu orang yang Pasti-pasti aja Gitu ya Kalau mau Ya mau Kalau enggak Ya enggak Kayak gitu Ya kayak ini nih Kan ada orang Memegang busur panah ya Kalau kita Mau membusur Dengan panah Gitu kan Pasti kita tahu kan Tujuannya mau kemana Misalkan dia mau Apa Berburu Kelinci Maka dia akan Nyari kelinci Gak mungkin dia Mencari pohon Ya kan Seperti itu Kalau dia ingin Memanah burung Maka dia akan Targetkan ke burung Nah itulah Yang dia lihat dari kamu Kamu tahu Targetmu apa Kamu Dia tahu Kamu tahu Bahwa apa yang Kamu inginkan Jadi jelas Nah Sedangkan dia ini Hidupnya gak jelas Makanya dia itu Sampai terpesona Sama kamu Ya Dia merasa terpesona Sama ketegasan Dan Apa sih Tujuan hidupmu Karena kamu ya tahu Apa yang mau Kamu lakukan Dan apa yang Tidak mau Kamu lakukan Kalau apa yang Kamu mau lakukan Tapi disiasiakan Atau dicampakan Maka kamu Akan meninggalkan itu Ngapain Mempertahankan Sesuatu yang Tidak mau Dipertahankan Seperti itu ya Sehingga Ketegasanmu Inilah yang Membuat dia Ketar-ketir Membuat dia Takut Cuman Disini aku Lihat Memang Masalah Yang terbesar Saat ini Di hubungan dia Bukan hanya Tentang hubungan dia Bersama kamu aja Tapi juga Tentang karir Dan keuangannya Kalau aku lihat Karir dan keuangannya Disini Waduh Kacau Ya Miris Mungkin Mungkin pekerjaannya Luntang-lantung Gak tetap ya Keuangannya juga Aduh Serat banget Kalau aku lihat disini Jadi Makanya disini Dia itu Memfokuskan pada diri dia Kalau misalkan Dia hanya fokus pada kamu Ya dia gak makan Gitu Ya Jadi Makanya disini Kenapa kamu itu Masih sering dianggurin Sama dia Karena ini Karir dan keuangan dia Masih luntang-lantung Ya Gak jelas Kalau aku lihat disini Nah Ada Dimana Saat ini Itu juga Dia Diminta Untuk Diminta oleh semesta Untuk tidak melakukan Apapun terlebih dahulu Udah Disini Biarkan semesta Yang Ikut andil Dalam Hubungan kalian Disini semesta Yang sedang Melakukan Apa ya Pekerjaannya Apa ya Intinya disini Semesta sedang Ikut andil Dalam hubungan ini Dia sedang Mengatur segalanya Gitu ya Saat ini tuh Semesta sedang Mengatur segalanya Dan dia disuruh Untuk Udah Diam aja Gitu Ya Karena Toh pun Mau dia Bergerak Ataupun tidak Hasilnya juga sama Ya Selalu berulang Selalu gini lagi Gini lagi Ya Hanya Selalu Memberikan harapan Palsu Gak ada Kejelasan Hanya Mempermainkan Ya Hanya Gitu-gitu doang Gak ada Tujuannya Itu beda Sama kamu Kalau kamu kan Memang tahu Target kamu apa Oke Tapi dari Dia ini Disuruh semesta Untuk Tidak melakukan Apa-apa Justru malah Dia Semakin Hatinya itu Ingin Membrontak Semakin Ingin Datang ke Kamu Ada rekonsiliasi Semakin Dia itu Tergugah Untuk Aduh Ayo dong Diberikan Kesempatan Ayo Diberikan Peluang Untuk bisa Bertemu Denganmu Atau Menghubungi Kamu Mungkin Saat ini Semesta Menginginkan Kamu Untuk Udah Blokir Aja Dulu Dia Agarnya Dia gak Bisa Melakukan Apa-apa Ketika Sudah Ada Pemblokiran Dari Kamu Seperti Itu Atau Kalau Misalkan Kamu Belum Blokir Dua Mungkin Kamu Acuh Sama Dia Jadi Dia Gak Bisa Melakukan Apa-apa Seperti Itu Tapi Dari Tindakan Dia yang Disuruh Untuk Diam Tidak Melakukan Apa-apa Yaitu Hati Dia Diri Dia Bergejolak Ingin Diberikan Kesempatan Untuk Datang Untuk Komunikasi Dan Kalau Aku Lihat Memang Ini Energia Kuat Banget Si Dia Ini Ternyata Orang Yang Gampang Tergoda Dengan Lawan Jenis Jadi Mungkin Inilah Yang Membuat Kamu Muak Sama Dia Menghadirkan Karmic Relationship Itu Gara-gara Dia Yang Gampang Tergoda Dengan Lawan Jenis Dia Mungkin Pernah Selingkuhin Kamu Mungkin Pas Masih Pedekatin Sama Kamu Juga Dia Pedekatin Sama Yang Lain Kayak Gitu Inilah Yang Membuat Kamu Muak Dengan Dia Dan Capek Dia Selalu Gampang Tergoda Dengan Terus Itu Disini Ada Trust Oke Walaupun Saat Ini Dia Bergojolak Tapi Dia Tahu Bahwa Dia Tidak Bisa Melakukan Apa-apa Atau Kayak Diblok Sama Semesta Untuk Dia Datang Kekamu Dia Tetap Percaya Situasi Yang Ada Jalan Yang Terbaik Pasti Ini Memang Bukan Waktu Yang Tepat Bagi Dia Untuk Datang Kekamu Atau Ini Bukan Kesempatan Yang Terbaik Mungkin Sedang Dipersiapkan Waktu Yang Terbaik Atau Gimana Intinya Dia Masih Tetap Berpikiran Positif Bahwa Apa Yang Terjadi Sekarang Itu Bentuk Dari Apa Ya Jalan Dari Semesta Untuk Memberikan Dia Yang Terbaik Gitu Ya Jadi Dia Masih Tetap Positive Thinking Aja Oke Aku Lihat Disini Ada Kekhawatiran Dari Seseorang Entah Ini Kamu Ataupun Dia Tapi Kalau Aku Rasa Mungkin Ini Kamu Ya Kalian Situasikan Aja Energinya Bisa Terbalik Balik Ini Ada Seseorang Disini Yang Ingin Melepaskan Rasa Kekhawatiran Dia Terhadap Hubungan Ini Ya Jadi Kalau Aku Rasa Ini Mungkin Kamu Kamu Ingin Melepaskan Rasa Kekhawatiran Dia Kekhawatiran Kamu Tentang Hubungan Yang Tidak Ada Kepastian Ini Bahkan Tidak Pernah Diberikan Kepastian Ini Sehingga Kamu Sudah Tidak Mau Terluka Oleh Dia Kamu Tidak Mau Lagi Memiliki Masalah Apapun Lagi Dengan Dia Ya Kamu Menginginkan Melepaskan Semua Masalah Kekhawatiran Kecemasan Ketakutan Atau Apapun Yang Itu Justru Malah Merusak Dirimu Justru Itu Malah Menyakiti Dirimu Kamu Ingin Lepas Kamu In Bebas Sehingga Ada Energi Disini Kamu Meninggalkan Si dia Kamu Meninggalkan Hubungan Ini Kamu Pergi Dari Hubungan Ini Seperti Itu Ya Karena Kamu Memilih Untuk Happy Kamu Memilih Untuk Lepas Dari Hubungan Yang Toksik Hubungan Yang Tidak Menguntungkan Seperti Itu Mungkin Selama Ini Kamu Itu Ini Ya Sebenarnya Dari Dulu Pengen Itu Tetap Pengen Itu Dari Dulu Meninggalkan Dia Tapi Terkadang Kamu Masih Ada Keraguan Ya Masih Ada Keraguan Atau Kamu Masih Berpikir Bahwa Ini Mungkin Kesalahpahaman Aku Aja Atau Ini Hanya Praduga Tak Bersalahku Saja Terhadap Dia Sehingga Kamu Ragu Untuk Sempat Pergi Dari Dia Jadi Makanya Hubungan Ini Selalu On Off Atau Selalu Berulang Terjadi Situasi Yang Sama Kamu Juga Pergi Mengikhlaskan Dia Tapi Disitu Masih Ada Keraguan Masih Ada Harapan Bahwa Dia Bisa Berubah Ketika Dia Datang Lagi Kamu Luluh Luluh Lagi Dan Gitu Terus Sekarang Kamu Kayaknya Sudah Mantap Apalagi Disini Kamu Sudah Melihat Semua Kejelasan Apa Yang Terjadi Dalam Hubungan Ini Tentang Pengkhianatan Perselingkuhan Kebohongan Rahasia Penipuan Atau Apapun Pemanfaatan Kebaikan Hatimu Dari Si Dia Gitu Ya Semuanya Kayak Sudah Jelas Di Matamu Dan Di Pikiranmu Semua Sudah Kamu Analisa Intinya Disini Kamu Yang Menjadi Korban Kamu Yang Menjadi Bodoh Atau Kamu Yang Dibodoh Bodohi Oleh Dia Gitu Ya Sehingga Sudah Cukup Kamu Sudah Sakit Hati Kamu Sudah Capek Dengan Selalu Dimanfaatkan Selalu Tidak Diberikan Kepastian Gitu Ya Sehingga Disini Kamu Mengambil Kesimpulan Oke Nampaknya Memang Tujuan Kita Berbeda Pola Pikir Kita Berbeda Apa Itu Prinsip Kita Berbeda Gitu Ya Kalau Aku Lihat Disini Kayaknya Memang Sudah Banyak Sekali Perbedaan Yang Tidak Bisa Kita Satukan Tidak Bisa Kita Cari Titik Tengahnya Atau Jalan Tengahnya Dari Perbedaan Ini Sehingga Kamu Memilih Untuk Mengambil Keputusan Untuk Meninggalkan Dia Toh Selama Inipun Yang Selalu Merasa Sakit Hati Itu Kamu Yang Selalu Merasa Tersakit Itu Kamu Bahkan Mungkin Disini Entah Ini Kamu Atau Dia Kalau Ngomong Ada Yang Suka Nyelekit Mungkin Dia Disini Pernah Berbicara Kepada Kamu Yang Sangat Menyakitkan Sehingga Ya Mau Diapakan Lagi Gak Ada Yang Bisa Dipertahankan Dari Si Dia Udah Kelakuannya Begitu Ya Kelakuannya Tidak Bisa Dimaafkan Menyakiti Kamu Terus Terus Itu Gak Ada Ketegasan Juga Dari Dia Gak Ada Kepastian Juga Dari Dia Dan Kalau Ngomong Juga Nyakitin So Apa Lagi Yang Harus Dipertahankan Dari Si Dia Ya Jadi Saat Ini Kamu Memilih Untuk Pergi Let it go Kamu Ingin Bahagia Oke Dan Ini Four of Pentacles Jadi Ini Kalau Menurut Aku Ini Ceritanya Bagus Banget Kalau Misalkan Kamu Memang Dengan Dia Sudah Sakit Banget Sudah Bermasalah Banget Sudah Tau Bahwa Ini Hubungan Yang Benar Toksik Dan Kamu Memilih Untuk Pergi Justru Malah Ini Menguntungkan Kamu Kenapa Karena Bakalan Ada Reward Reward Yang Akan Kamu Dapatkan Kamu Akan Mendapatkan Keuntungan Keuntungan Dalam Hidup Kamu Ya Mungkin Kamu Akan Lebih Maju Dalam Karir Keuangan Makin Melejit Terus Auramu Semakin Terpancarkan Kamu Lebih Bahagia Dengan Dirimu Sendiri Kamu Bisa Have fun Dengan Teman Teman Kamu Kamu Bisa Lebih Fokus Pada Keluarga Gitu Ketika Kamu Memilih Untuk Meninggalkan Hubungan Ini Meninggalkan Dia Kamu Akan Mendapatkan Reward Yang Begitu Banyak Kamu Akan Mendapatkan Kebahagiaan Yang Sangat Berlimpah Karir Keuangan Keluarga Pertemanan Kamu Dapatkan Semua Kebahagiaan Disitu Ya So Aku Lihat Disini Memang Kamu Sudah Merasa Sulit Untuk Melepaskan Emosi Kepada Mantanmu Ini Kepada Si dia Ini Sehingga Ini Memang Sudah Gak Bisa Ditunda Tunda Lagi Aku Lihat Disini Kamu Siap Untuk Melepaskan Dan Melanjutkan Hidupmu Kamu Mungkin Saat Ini Sudah Merasakan Ketika Kamu Saat Ini Mulai Mencoba Untuk Melangkah Pergi Kamu Sudah Merasakan Karir Mulai Enak Ya Mungkin Kalau Yang kerja Dengan Seseorang Disini Bos Kamu Mulai Baik Terus Itu Keuangan Juga Makin Lancar Mungkin Dapat Bonus Atau Apa Gitu Ya Kalau Aku Lihat Disini Terus Keluarga Jadi Adem Ayem Gak Penuh Dengan Konflik Kamu Bisa Bahagia Dengan Keluargamu Kamu Bisa Main Dengan Teman 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 Dengan Teman Intinya Banyaklah Keberkahan Yang Mungkin Kamu Sudah Merasakan Mulai Dari Dari Beberapa Waktu Yang Lalu Semenjak Kamu Memilih Untuk Mengambil Keputusan Untuk Pergi Dari Dia Ya Kamu Menikmati Semuanya Bahkan Disini Ya Oke Kemudian Ada Queen Of Sword Ya Kamu Merasa Begini Selama Ini Hidupmu Itu Hanya Dimanfaatkan Oleh Dia Dia Selalu Mengambil Banyak Keuntungan Darimu Mungkin Itu Dari Apa Dari Keuangan Dari Energi Dari Waktu Dari Perhatian Ketulusan Jadi Selama Ini Kamu Selalu Mensupply Dia Dari Keuangan Perhatian Motivasi Support Apalagi Kasih Sayang Cinta Waktu Ruang Atau Apapun Kamu Selalu Memberikan Yang Terbaik Untuk Dia Tapi Nampaknya Dia Tidak Pernah Membalas Kebaikan Kamu Atau Tidak Ada Timbal Balik Dari Dia Sedikit Pun Sehingga Disini Kamu Kayak Merasa Dimanfaatkan Saja Oleh Dia Ketika Dia Sudah Patah Hati Dengan Selingkuhannya Dia Sudah Sendiri Tidak Ada Yang Menemani Dia Tidak Ada Yang Lain Dia Datang Ke Kamu Untuk Mendapatkan Support Terus Kalau Misalkan Dia Lagi Kesulitan Secara Uang Dia Datang Ke Kamu Untuk Meminta Uang Ya Sehingga Disini Kamu Sudah Muak Dengan Itu Semua Kamu Hanya Dimanfaatkan Saja Kebaikan Hatimu Dan Kamu Memang Berdiling Dengan Seseorang Yang Disini Kalau Lihat Licik Penipu Tidak Jujur Ya Dan Hanya Memperlakukan Kamu Seenak Jidat Gitu Ya Hanya Apa Ya Memanfaatkan Kebaikan Hatimu Saja Jadi Kamu Sudah Muak Dengan Itu Jadi Ada Far Of Sword Rivers Berarti Disini Menunjukkan Kamu Memang Benar-benar Sudah Yakin Sekarang Ketika Kamu Step By Step Pelan-pelan Memantapkan Hati Untuk Meninggalkan Dia Disitu Juga Kamu Pelan-pelan Mencoba Untuk Menghilangkan Kekhawatiran Kamu Kecemasan Kamu Tentang Belenggu Hubungan Dari Si dia Ya Tentang Kemanipulatifannya Dia Kamu Mencoba Untuk Pelan-pelan Pergi Dari Itu Semua Kamu Ingin Bebas Kamu Tidak Hubungan Kalian Tentang Ketidakpastian Tentang Ketoksikan Dalam Hubungan Red flag Dia Atau Apapun Itu Step By Step Kamu Keluar Dari Itu Bahkan Disini Bahkan Disini Pun Kamu Kayak Ingin Melepaskan Diri Dari Kecemasan Kamu Dan Kamu Ingin Apa Ya Melepaskan Harapan Harapan Yang Tidak Pasti Kamu Memilih Untuk Menemukan Kebahagiaan Sejati Dalam Hidupmu Ya Bahkan Disini Kamu Mungkin Kalau Misalkan Benar-benar Sakit Ya Atau Mungkin Benar-benar Sulit Silahkan Jika Mau Konsultasi Dengan Psikolog It's Okay No Problem Bukan Kamu Gila Kok Tapi Kamu Ingin Memiliki Kehidupan Yang Sehat Jadi It's Okay No Problem Justru Malah Dianjurkan Kalau Misalkan Memang Sesakit Itu Dan Sesulit Itu Untuk Bisa Move On Atau Sulit Untuk Menghilangkan Kekhawatiran Dan Kecemasan Tentang Hubungan Atau Masa Depan Kamu It's Okay Jika Kamu Ingin Konsultasi Dengan Psikolog Atau Sikiater Ya Tidak Apa Karena Memang Kalau Pembacaan Tarot Ini Memang Menjuruhnya Itu Kesikologi Ya Pelajaran Tentang Psikologi Jadi It's Okay Kesikologi Itu Bukan Berarti Kamu Gila Enggak Enggak Sejujurnya Enggak Jujur Aku Seneng Banget Kesikolog Sebenernya Ya Karena Kita Bisa Mencurahkan Isi Hati Kita Tanpa Harus Disebar Luaskan Ke Orang Lain Itu Ya Oke Jadi Saat Ini Kamu Ingin Memiliki Perspektif Yang Optimis Dan Kamu Ingin Memiliki Kehidupan Yang Lebih Maju Ya Yang Lebih Maju Lebih Efektif Dan Lebih Efisien Lebih Produktif Seperti itu Kan Yang Kamu Inginkan So It's Okay Jika Memang Sangat Sulit Ya Kamu Masih Ada Kekhawatiran Takut Kamu Di Masa Depan Gak Ada Pasangan Takut Kamu Tidak Ada Jodoh Gak Usah Khawatir Kalau Masih Ada Itu Kekhawatiran Silahkan Ke Psikolog It's Okay Ya Karena Itu Hanya Permainan Pikiran Mu Saja Ya Jadi Kalau Di Psikolog Itu Kita Tidak Boleh Memikirkan Apa Yang Belum Terjadi Dan Gak Usah Memikirkan Apa Yang Sudah Terjadi Pikirkan Saja Yang Sekarang Itu Ya Dari Beberapa Aku Konsul Dengan Psikolog Sikolog 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 Salu Bilang Kalau Misalkan Kepikiran Dengan Masa Lalu Silahkan Dipikirkan Tapi Ingat Kita Hidup Di Masa Sekarang Ya Dan Untuk Masa Depan Gak Usah Dipikirin Kan Belum Terjadi Gitu Ya Jadi Itu Hanya Permainan Pikiran Saja Oke Jadi Yaudah Sehatin Aja Dirimu Sekarang Gak Usah Pikiran Masa Depan Kalau Yang Terjadi Sudah Biarkan Terjadi Kalau Memang Kepikiran Ya Udah Pikirkan Aja Tapi Gak Usah Diratapi Ditangisi Didalami Gak Usah Santai Aja Ingat Kamu Hidupnya Sekarang Hari Ini Detik Ini Jam Segini Gitu Ya Oke Apalagi Disini Memang Waduh Pengkhianatan Ya Kan Mau Gimana Lagi Apa Yang Perlu Kamu Tangisi Dari Pengkhianatan Gak Ada Gak Ada Untungnya Bagimu Menangisi Atau Meratapi Pengkhianatan Dalam Hubungan Ini Gak Ada Untungnya Sayang Toh Disini Pun Ya Aku Lihat Memang Penuh Dengan Air Mata Hubungan Ini Kamu Sering Sekali Menangis Ya Karena Selalu Dihianati Karena Selalu Dibohongi Karena Selalu Di Apa Namanya Ditidak Perdulikan Oleh Dia Karena Dia Selalu Menghadirkan Pihak Lain Ya Perhatian Dia Dibagi Oleh Kepihak Lain Sehingga Kamu Sudah Tidak Mendapatkan Perhatian Dia Memang Untuk Bisa Memperbaiki Hubungan Ini Adalah Dengan Kejujuran Dan Keterbukaan Tapi Aku Rasa Kalaupun Kamu Mengharapkan Kejujuran Dan Keterbukaan Dari Dia Pasti Nanti Juga Akan Ada Adu Argumen Akan Ada Pertengkaran Juga Akan Ada Kesalahpahaman Atau Apa Itu Namanya Pertentangan Pertentangan Seperti Itu Bahkan Mungkin Ada Komentar Atau Tuduhan Tuduhan Yang Justru Akan Menyakiti Ya Dan Akan Menyakitkan Bagi Kamu So Justru Malah Nantinya Akan Memperburuk Lebih Memperburuk Keadaan Kamu Jadi Yaudah Gitu Ya Kalau Dia Ingin Memperbaiki Hubungan Dengan Kamu Itu Urusan Dia Silahkan Dia Yang Datang Dengan Kamu Kamu Tidak Perlu Mengemis Untuk Dia Berkata Jujur Atau Meminta Karena Yang Salah Kan Dia Kenapa Harus Kamu Yang Mengemis Meminta Dia Untuk Memberikan Kejelasan Atau Dia Berkata Jujur Itu Bukan Hakmu Hakmu Sekarang Adalah Bahagiakan Dirimu Fokuskan Pada Hidupmu Fokuskan Pada Pencapaian Pencapaian Dirimu Kalau Kamu Pengen Menggapai Suatu Cita-cita Apa Silahkan Misalkan Kamu Ingin Melakukan Hobi Yang Belum Sempat Realisasi Lakukan Apapun Yang Terpenting Adalah Dirimu Toh Disini Kalaupun Kamu Memaksakan Untuk Dia Berkata Jujur Kepada Kamu Ini Justru Malah Akan Menimbulkan Pertengkaran Lagi Dan Kamu Akan Sakit Hati Lagi Jadi Malah Memperburuk Secara Mental Kamu Psikologis Kamu Akan Terganggu Lagi So Udah Cukup Kalau Aku Rasa Cukup Aja Udah Lebih Baik Kamu Meninggalkan Dia Dan Kalau Memang Masih Berat Silahkan Untuk Konsultasi Ke Yang Lebih Profesional Psikolog Psikiater Gitu Ya It's Okay Aku Rasa Cukup Ya Inilah Pesan Dari Pembacaan Kali Ini Mudah Mudah Resonate Mudah Mudah Membantu Kamu Ya Jangan Jangan Pernah Menyalahkan Diri Sendiri Dah Gitu Aja Oke Untuk Zodiaknya Disini Ada Aquarius Libra Dan Gemini Capricorn Taurus Dan Virgo Kedua belas Zodiak Bisa Resonate Dalam Pembacaan Ini Asalkan Ceritanya Sama Dengan Keadaan Kalian Maka Ini Pembacaan Untuk Kalian Untuk Zodiak Ini Yang Aku Bacakan Itu Bisa Dari Zodiak Kamu Ataupun Zodiak Kalian Atau Dari Keduanya Atau Mungkin Salah Satu Dari Kalian Jadi Gak Usah Dibingungin Kalau Misalkan Dia Libra Kamu Gak Ada Misalkan Kamu Sagittarius Disini Gak Ada Yang Aku Bacain Sagittarius Tapi Ada Libra Ini Mungkin Kalau Ceritanya Sama Ini Memang Pembacaan Untuk Kalian Jadi Gak Usah Dibuat Pusing Oke Pembacaanku Gak Usah Dibuat Pusing Kalau Memang Sama Dengan Kalian Yaudah Ini Punya Kalian Kalau Gak Sama Yaudah Berarti Ini Bukan Punya Kalian Ya Begitu Aja Oke Ini Alfabetnya Alfabet ini Entah Ini Nama Kamu Nama Dia Nama Depan Nama Belakang Nama Panggilan Atau Inisial Nama Atau Mungkin Huruf-huruf Ini Bisa Mengingatkan Kalian Pada Dia Pada Tempat Atau Apa Gitu Yang Ada Hubungannya Dengan Kalian Oke Aku rasa Cukup Untuk Pembacaan Kali Ini Mudah Resonate Kalau Belum Resonate Ya Udah Gak Usah Dipaksakan Berbijaklah Dalam Menanggapi Pembacaan Tarotku Aku Akhiri Salam Sehat Untuk Kalian Semua Dan Bye